Hens, 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 ngapain? He, ada sahabat kuliner. Tien, ini lagi nungguin press burger butter. Eh, press butter burger. Terbalik. Yo, sahabat kuliner, balik lagi dengan gue Hens di Salam Kuliner Indonesia. Nah, sahabat kuliner, kali ini kita masih ada di Serpong nih, Tien. Kita mainnya kayaknya Serpong terus ya? Iya, karena Serpong sekarang lagi naik daun, Tangerang Serpong lagi naik daun. Naik daunnya karena banyak makanan-makanan yang unik-unik dan yang baru-baru, teman-teman. Bener gak? Mantap. Nah, ini juga unik nih. Burger, dia jualannya burger. Ini makanan-makanan Jepang, Tien. Makanan Jepang, sahabat kulinernya. Cuman, dia burger-nya ini, dagingnya dipres. Mantap loh. Tadi dagingnya tebal banget, dipres aja jadi kecil. Gila, tadi gue duduk di sini tuh nyiumnya wanginya doang, gila. Iya, wanginya wangi banget. Di sini udah kecil, ini jarak ada 2-3 meter udah kecil. Gila, sadis ya? Nah, selain itu Tien dan sahabat kuliner, hari ini kan tepat tanggal 25 Desember nih. Iya. Iya kan? Natal. Hari Natal. Christmas. Christmas Day. Nah, ini spesial, Tien. Biasa burger, rotinya warna coklat. Coklat krem. Krem, ya krem-krem coklat. Dan yang terakhir, kita coba burger yang di chicken cheese itu warna hitam. Oke, ya. Gitu kan? Nah, ini warna merah. Wih, merah tuh. Merah. Gak percaya kan? Wah, nanti kita coba lihat ya penampakannya. Nanti kita lihat penampakannya kayak gimana. Oke, tadi sih kita udah pesen. Sambil nunggu, seperti biasa gue ingatin ke teman-teman lagi. Bagi teman-teman yang baru nonton channel Salam Kuliner Indonesia, jangan lupa klik tombol merah dan loncengnya biar gak ketinggalan video kita berikutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah nonton, share sampai ke seluruh dunia biar kita berkenal. Mesti itu, mesti. Gak boleh lupa ya. Oke, kita langsung aja tungguin. Yuk, yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Packagingnya bagus ya? Keren, keren. Mantap nih. Nah, kita langsung open. Ini kita makan di mobil ya, karena kadang tiba-tiba hujan. Jadi kita masuk ke dalam mobil aja. Nah, ini gue udah buka nih. Di sini kita pesan tiga, Tin. Di sini kita pesan tiga, Tin. Klasik double cheeseburger, triple heaven butter cheeseburger, sama melted cheeseburger chicken rice. Kita coba nasinya ya? Kita coba nasinya ya. Kita coba nasinya. Nah, yang ini adalah classic double. Penampakannya seperti ini. Sampai selanjutnya. Panas ya? Panas. Nah, di sini yang spesial yang tadi gue bilang. Karena spesial edition lagi mau. Hari Natal, dia bikin rotinya warna pink, teman-teman. Nah, ini katanya terbuat dari strawberry. Nah, penampakannya ini ya. Ada daun salad, terus tomat, keju, sama seging. Ada melted keju-nya juga ya? Ada melted keju-nya juga. Waduh. Ini wangi banget sih. Iya, wanginya sih. Mungkin gue udah banget. Nah, berikutnya ini adalah yang triple heaven. Namanya triple heaven. Tiga lapis. Tiga lapis surga. Oh, rasanya sih mantep ya. Sama ya bentukannya ya. Cuman bedanya kayaknya ini lebih tipis ya. Isinya kita bongkar ya. Tuh. Isinya hampir sama ya. Cuman bedanya, yang double itu dia punya daging dua. Isinya hampir sama ya. Tapi yang bedanya itu isi daging yang triple sama yang classic double itu di taggingnya. Dua lapis kalau yang double. Kalau yang di triple cuma satu lapis. Ada keju juga. Ada keju, ada. Ada keju, ada salad, ada tomat. Ini gawangi banget sih. Nah, kebetulan ini punya kru. Jadi kita kasih dia. Ini kru. Oke, kita lanjut ke yang nasi. Nah, yang ini adalah melted cheese chicken rice. Buah. Ini yang demen keju pasti suka nih. Taraaaang. Wow. Ini chickennya, ayamnya ayam goreng ya. Digoreng dulu ya? Digoreng dulu ayamnya. Terus dicampurin sama sauce keju-nya. Di dalamnya juga ada sayur-sayuran selada sama keju separut. Sama nasi. Oke. Kita cobain nasinya dulu deh. Kalian udah menggiur kantin. Habisin. Habisin. Tapi ya, satu porsi ini di harga Rp25.000 aja teman-teman. Nasinya ya? Nasinya. Nasinya doang Rp25.000. Kalau untuk burger, tadi burger yang triple, itu di harga Rp38.000. Dan kalau yang double itu di harga Rp48.000, teman-teman. Double lebih mahal. Double lebih mahal. Nah, ini penampakan ayamnya nih, teman-teman. Makan yuk. Wow. Enak ya? Hmm. Ini tindaknya. Apa? Rasa cheese-nya berasa banget. Berasa ya? Hmm. Terus daun salat-nya juga berasa wangi-wangi daun-daunnya. Kayak-kayaknya daun-daun besar. Cuman yang lebih spesial di sini wangi cheese-nya berasa banget. Oke, wangi chicken-nya juga berasa banget. Eh, wangi chicken-nya juga berasa banget. Terus chicken-nya juga gak hambar. Ada rasanya di chicken di dagingnya. Jadi, tadi gue tanya abangnya ini pakai bumbu apa? Abangnya bilang bumbu rahasia kali. Rasanya perusahaan. Rasanya perusahaan. Hmm. Mantap. Selanjutnya yang burger. Ada ini burger gue nih. Classic double. Makan yuk. Hmm. Hmm. Penyak. Meneret. Hmm. Dan ini rasa burger. Apa? Dagingnya itu. Nah, dia dagingnya itu dia pakai dagingnya daging sapi, teman-teman. Jadi, begitu digigit wangi ciri khas daging sapi berasa banget. Bercampur dengan susu eh, bukan susu apa. Mayonnaise. Soalnya mayonnaise-nya rasanya lebih ke manis-manis gitu, Tin. Oh iya? Mayonnaise kan bisa rasanya asam-asam kan? Asam-asam-asam. Tapi ini lebih manis. Terus ada wangi-wangi keju juga enak-gila. Ini perpaduannya mantap. Wangi dagingnya sih berasa banget. Cium banget. Gapak. Makan loh. Ini nyari dagingnya yang banyak. Hmm. Gimana, Tin? Dagingnya? 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 Tuh, lihat tuh. Bo. Wow. Ini full daging. Mantap ya? Mantap ya? Udah. Balikin dong. Balikin dong. Lagi, lagi, lagi. Ya Allah. Hmm. 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 Campur sekitanya sampai debun banget. Temet. Itu dagingnya tuh. Adih. Tepul banget. Iya, dagingnya tebel. Dagingnya tebel. Itu berasa banget sih. Suka. Berasa banget sapinya ya? Berasa. Ternyak banget ya? Oh, mantap ini. Tau kok yang punya ini. Gak cerita sama abangnya. Yang punya ini juga ada yang punya restoran Mr. Lee. Pernah denger ya? Enggak. Gak pernah. Itu makanan-makanan Chinese food. Oh, dia di sini. Dia buka khusus burger di sini. Hmm. Tapi yang punya restoran Mr. Lee tuh. Satu order sama yang. Press Burger ini. Ya. Ini ada temen-temen. Gue cobain press butter burger ini sampai di sini temen-temen. Nah, ini lokasinya itu ada di The Icon Serpong. Dia begitu masuk ke icon, cari aja nomor pas di sebelahnya. Ini ada satu kiosk kecil. Yaitu. Nah, dia buka dari jam 12 sampai jam 9 malam temen-temen. Buka setiap hari kecuali hari Senin. Karena dia minggu buka, Senin dia hibur. Oke, kalau temen-temen mau cobain, langsung aja ke sini. Sangat recommended. Sangat recommended. Sudah waktunya kesimpulan. Kesimpulannya ya, gak usah panjang-panjang ya. Enak banget. Hahaha. Perfect. Untuk harga Rp. 48.000, wah isinya mantep ya. Dagingnya juga daging sapi murni loh. Bukan kaleng-kaleng. Terus untuk nasinya. Melchi cheese chicken rice nya Rp. 25.000 itu juga worth banget temen-temen. Murah ya Rp. 25.000. Isinya full. Tuh, murah banget ya. Ayamnya juga satu potong gede. Terus ada cheese. Itu kalian wajib cobain ya. Nah, seperti biasa temen-temen, bagi yang baru nonton channel Salam Kuliner Indonesia. Dukung kita dan support kita dengan cara klik tombol merah dan loncengnya. Biar gak ketinggalan video kita berikutnya. Dan bagi temen-temen yang sudah share, eh subscribe, share sampai ke seluruh dunia biar kita terkenal. Dan terakhir kata, saya mewakili salam kuliner Indonesia yang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Happy New Year! Semoga di tahun 2021 ini yang paling penting sih, Tinia. Kita semua diberikan kesehatan. Mint. Dan juga tidak lupa, Tuan Corona kembalilah. Kembalilah ke asal mulanya. Biar kita sini bebas dari Corona. Ya, biar kita bisa buka masker lagi. Kita bisa menikmati kuliner-kuliner Indonesia lagi. Oh, kangen jalan pinggir jalan ya? Betul, betul. Kuliner Indonesia paling enak itu adalah makanan pinggir jalan. Hmm. Sudah. Oke. Salam Kuliner Indonesia! Tata! selamat menikmati selamat menikmati